Sebenarnya, banyak sekali cara untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari internet. Contohnya, kalian bisa menggunakan atau mencoba website yang akan saya berikan di sini. Tetapi, agar kalian mengetahui bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang lebih besar perharinya menggunakan cara yang akan saya bagikan ini, alangkah baiknya, silakan kalian simak baik-baik yang saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, berjumpa lagi di channel Bang Puput. Di video kali ini, saya akan membahas cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan cara yang simple tanpa harus menggunakan keahlian kalian. Dan cara ini 100% bisa dilakukan siapa saja, walaupun hanya menggunakan handphone kalian saja. Jadi, alangkah baiknya teman-teman lihat video ini dari awal sampai dengan akhir, agar kalian paham bagaimana cara melakukannya. Karena masih banyak orang yang kurang paham untuk mengerjakan pekerjaan di website ini. Oke, langsung saja kita ke caranya. Yang pertama, silakan kalian buka browser kalian, kalian boleh menggunakan browser apapun. Kemudian, silakan kalian tuliskan di kolom pencarian browser kalian, nama websitenya adalah sproutgeeks.com. Ini adalah tampilan dashboard dari website sproutgeeks.com-nya. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara kalian untuk menghasilkan uang puluhan dolar perharinya dengan website ini. Tetapi, sebelum kalian bisa menggunakan website ini untuk mendapatkan penghasilan, kalian diharuskan mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu. Caranya, kalian klik di bagian segit up. Kemudian di bagian segit up ini, silakan kalian isikan data diri kalian dengan lengkap. Contohnya, nama kalian isikan di bagian ini, kemudian email kalian yang akan kalian hubungkan atau kalian tautkan dengan website sproutgeeks.com-nya ini. Langkah selanjutnya, silakan kalian masukkan password. Kemudian, kalian masukkan lagi di bagian ini password yang telah kalian buat di bagian ini. Langkah selanjutnya, silakan kalian isikan nama panggilan kalian di bagian ini. Kemudian, kalian isikan lagi di bagian ini negara. Jika sudah kalian isikan data-datanya semua, silakan kalian klik di bagian ini, I am a worker, karena kita di sini ingin bekerja. Kemudian, kalian checklistkan di bagian I agree, kemudian send me news. Jika semua sudah selesai kalian isi, maka langkah selanjutnya, tinggal kalian klik di bagian segit up. Tetapi, yang perlu kalian ketahui lagi di sini adalah, saya tidak menyarankan kalian untuk mengisikan data diri kalian yang asli. Maka dari itu, silakan kalian isikan saja data yang biasa kalian gunakan untuk mencari penghasilan tambahan dari internet. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Itu gunanya untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Setelah kalian sudah berhasil membuat akun kalian, agar bisa login ke website sportgeeks.com-nya ini, maka secara otomatis kalian akan masuk ke tampilan dashboard akun kalian di website sportgeeks.com-nya seperti ini. Dan di sini, kalian bisa langsung mengerjakan pekerjaan yang tersedia di website sportgeeks.com-nya ini. Contohnya saja, kalian akan melihat daftar pekerjaan yang bisa kalian kerjakan di bagian ini. Nanti, tinggal kalian cari saja pekerjaan sesuai dengan keinginan kalian. Dan pekerjaan semua yang tersedia di website sportgeeks.com ini bisa kalian kerjakan. Untuk mendapatkan penghasilan yang besar perharinya sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya saja, pekerjaan ini, tugas kalian hanya mendownload dan menginstall snack video di handphone kalian, maka kalian akan mendapatkan bayaran sebesar 0,5 dolar. Atau setara dengan kurang lebih 7.500 rupiah. Hanya dengan satu pekerjaan ini saja, kalian sudah berhasil mengumpulkan 7.500 rupiah. Tetapi, sebelum kalian mengerjakan pekerjaan yang tersedia di website sportgeeks.com ini, silakan kalian lihat terlebih dahulu apakah pekerjaannya masih tersedia atau tidak. Contohnya seperti ini, pekerjaan yang tersedia sebanyak 30 dan yang telah mengerjakannya masih 5 orang. Artinya, kurang lebih 25 lagi pekerjaan yang masih tersedia. Jangan kalian pilih pekerjaan yang memiliki sisa pekerjaan yang tinggal sedikit lagi. Contohnya seperti ini, karena ditakutkan ketika kalian sudah mengerjakan pekerjaannya, ditakutkan kalian tidak mendapatkan bayaran. Karena orang bertarung untuk mengerjakan pekerjaan yang tersedia di website ini sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Kemudian, jika kalian ingin mencari kategori pekerjaan sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa memilih kategori pekerjaannya di bagian ini. Contohnya di sini, kalian bisa menemukan berbagai macam kategori pekerjaan sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya, jika kalian di sini yang ingin mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan telegram, kalian bisa memilih ini. Atau, jika kalian di sini yang lebih tertarik untuk mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan TikTok, kalian bisa memilihnya seperti ini. Tetapi, saya kurang menyarankan kalian untuk mengerjakan pekerjaan yang seperti itu, karena bayaran yang akan kalian dapatkan juga sangat rendah. Jika kalian di sini yang ingin benar-benar mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat tinggi, pertugasnya kalian cari saja di bagian daftar pekerjaan yang ada tersedia di sini. Karena seperti yang kalian lihat sendiri, bayaran dari hasil pekerjaan kalian nanti juga cukup lumayan. Contohnya di sini, pekerjaan yang ini, yang tugas kalian hanya mengisi sebuah surpay, kalian akan mendapatkan penghasilan sebesar 0,6 dolar, atau setara dengan 9 ribu rupiah. Dan cara untuk mengerjakan pekerjaannya, nanti tinggal kalian pilih saja seperti ini di bagian pekerjaan yang kalian inginkan. Selanjutnya di bagian ini, nanti tinggal kalian scrollkan saja ke bawah seperti ini. Dan di sini ada informasi tambahan, kalian akan melihat tampilan seperti ini yang bertuliskan Hold This Job. Ini maksudnya, jika kalian ingin mengambil pekerjaan ini, dan akan kalian kerjakan nanti, kalian bisa mengklik di bagian Hold This Job ini, agar pekerjaan tersebut tidak diambil orang lain. Maka kalian harus membayar sebesar 0,0060 dolar, dan pekerjaan tersebut akan ditahan selama 10 menit. Dan jika kalian setuju, maka kalian klik saja nanti di bagian Continue. Tetapi, saya tidak menyarankan kalian untuk mengklik di bagian Hold This Job ini. Alangkah lebih baiknya lagi, silakan kalian kerjakan saja pekerjaan yang kalian ambil tersebut secepat mungkin. Karena, peluang kalian untuk mendapatkan hasil lebih cepat lagi. Dan untuk melihat instruksi dari pekerjaannya, nanti kalian baca saja atau kalian lihat saja nanti di bagian ini, sesuai dengan pekerjaan yang kalian ambil. Setelah kalian sudah paham dengan instruksi pekerjaannya, maka langkah selanjutnya silakan kalian baca bukti apa yang harus kalian terakan atau kalian melampirkan di pekerjaan kalian tersebut. Nanti kalian baca saja bukti dari pekerjaannya yang harus kalian melampirkan di bagian ini. Jika semua sudah kalian kerjakan dengan baik, contohnya seperti mengerjakan pekerjaannya yang sudah kalian selesaikan, kemudian buktinya juga sudah kalian lengkapi, maka untuk meletakkan bukti tersebut, kalian scrollkan saja ke bawah seperti ini, kemudian kalian isikan saja bukti-buktinya nanti di bagian ini. Dan untuk memasukkan file, misalkan dari screenshot kalian, kalian bisa memilihnya di bagian browse. Dan jika semua sudah kalian isi bukti-buktinya, maka langkah selanjutnya silakan kalian klik di bagian submit proof. Ketika kalian sudah mengklik di bagian submit proof, maka hasil dari bukti pekerjaan kalian ini akan dikirimkan kepada si pemberi pekerjaan. Dan nantinya hasil dari pekerjaan kalian tersebut akan diperiksa mereka terlebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan instruksi pekerjaan yang mereka berikan. Selagi pekerjaan kalian masih mereka periksa, silakan kalian kerjakan saja pekerjaan yang lain. Dan untuk kembali ke daftar pekerjaan yang tadi, kalian bisa mengklik di bagian sprout kicks ini. Nanti tinggal kalian cari saja pekerjaan yang lain sesuai dengan yang kalian inginkan. Saran saya seperti yang saya katakan tadi, cari saja pekerjaan yang memiliki bayaran yang tinggi. Dan jika nanti pekerjaan kalian sudah kalian selesaikan, maka kalian akan melihat penghasilan yang akan kalian dapatkan di bagian pending ini. Kenapa di bagian pending? Karena status dari pekerjaan kalian belum mereka setujui. Dan jika mereka sudah menyetujui hasil dari pekerjaan kalian, maka hasil dari pekerjaan kalian tersebut akan masuk ke bagian earnet ini. Tetapi ada cara lain untuk kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan di website sproutkicks.com ini selain mengerjakan pekerjaan yang tersedia di website ini. Caranya, kalian membagikan link referral kalian ke media sosial. Nanti kalian klik saja di bagian refer e-friend ini. Nanti tinggal kalian bagikan saja link referral kalian di bagian ini ke media sosial kalian. Dan ketika ada, nanti menggunakan link referral kalian ini untuk mendaptar akun di website sproutgeeks.com ini, maka kalian akan mendapatkan penghasilan sebesar 5% dari seseorang yang telah berhasil mengerjakan pekerjaannya di website sproutgeeks.com ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencairkan atau menarik penghasilan kita yang telah kita dapatkan di website sproutgeeks.com ini? Nanti tinggal kalian klik saja di bagian wallet. Kemudian di bagian wallet ini, silakan kalian klik request withdrawal. Kemudian kalian akan melihat tampilan seperti ini di bagian request withdrawal-nya. Dan nantinya, kalian bisa menggunakan metode penarikan seperti yang tertera di bagian ini. Contohnya, seperti RTM, Litecoin, PayPal, Skrill, dan Avoil. Misalkan saja, kalian di sini ingin menggunakan metode penarikan, menggunakan PayPal, maka kalian klik saja nanti seperti ini. Kemudian kalian masukkan di bagian ini, akun pembayaran PayPal kalian. Maka langkah selanjutnya untuk mencairkan penghasilan kalian tersebut, tinggal kalian klik di bagian submit request. Tetapi, sebelum kalian bisa mencairkan penghasilan kalian, ada beberapa hal yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus mengkosongkan waktu interval kalian terlebih dahulu. Nanti tinggal kalian kosongkan saja waktu interval kalian ini, dengan cara mengerjakan pekerjaan sebanyak mungkin. Kemudian, persaratan yang harus kalian penuhi lagi adalah, kalian harus memiliki penghasilan minimumnya sebesar 5 dolar. Kemudian, untuk lamanya, penghasilan kalian ini masuk ke metode pembayaran yang kalian pilih. Kurang lebih, kalian harus menunggu 10 hari kerja, mulai dari kalian mengajukan penarikan penghasilan kalian tersebut. Dan selanjutnya di sini, ada informasi tambahan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, saya tidak menyarankan kalian untuk mengisikan informasi kalian yang sebenar-benarnya, di website ini atau di website yang lain. Kemudian yang kedua, saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ke website ini atau ke website manapun. Yang ketiga, jika kalian di sini ingin mengerjakan pekerjaan yang tersedia di website ini, silakan kalian lihat terlebih dahulu persaratan dan bukti apa yang harus kalian terahkan nantinya. Dan jika kalian rasa masuk akal, maka silakan kalian kerjakan saja. Semoga, cara menghasilkan uang dari internet ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.